Halo jumpa kembali resep kali ini adalah bihun kantoni style bahan yang kita butuhkan ada bihun seafood dan sayur dan sayur yang saya pakai adalah sawi dan kobis Cina untuk bumbunya simpel saja ada kadu ayam saus Inggris dan saus tiram pertama-tama celupkan bihun ke dalam air sebentar saja kemudian goreng di dalam minyak yang sangat panas kita balik supaya rata dan jangan digoreng terlalu lama sekiranya udah crispy kita bisa mengangkatnya ya ini udah crispy kita angkat dan tepikan dulu untuk nanti letakkan di atas piring dan sekarang kita buat kuahnya dulu ya masukkan bawang putih cincangnya dan tumis sampai kecoklatan kemudian kita masukkan kopi cincangnya dan kita tumis sampai agak layu kita tambahkan air secukupnya saja sesuai selera kita masing-masing ya tunggu sampai airnya mendidih setelah itu kita bisa memasukkan sayur sawingnya kemudian kita masukkan bumbu penyedap yang sudah kita takat tadi takaran bumbunya bisa disesuaikan menurut selera kita masing-masing ya nah sekarang kita bisa masukkan seafoodnya untuk seafoodnya jangan dimasukkan terlalu awal karena kalau terlalu lama dimasak akan menjadi alot masukkan tepung kanji yang sudah dicampur sedikit air supaya kuahnya agak kental yang terakhir kita masukkan telurnya sambil diaduk supaya teksturnya kelihatan cantik masak sebentar sampai mendidih setelah itu kita tuangkan di atas bihun yang kita goreng tadi jadi teman-teman deep fried bihunnya udah siap untuk kita makan ya kalau kalian suka dengan video ini please like and subscribe my youtube channel sampai jumpa lagi